Polda Kepulauan Riau Polda Kepulauan Riau laksanakan upacara peringatan hari jadi Poldanya yang ke-14 yang jatuh pada tanggal 3 Maret 2019. Pada kesempatan ini Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Andak Budi Revianto selaku inspektur upacara menyampaikan 3 pesan penting dalam memaknai hari jadi Polda Kepulauan Riau yaitu evaluasi diri, tidak melupakan sejarah, dan komitmen yang kuat untuk menjadi promoter sehingga kepercayaan masyarakat Kepulauan Riau semakin tinggi. Kapolda juga mengajak seluruh jajaran untuk mampu memaknai peringatan HUD yang ke-14 ini melalui evaluasi dan menyadari jati dirinya sebagai referensi untuk ke depan yang lebih baik. Polda Kepulauan Riau yang terbentuk pada 3 Maret 2005 melalui keputusan Kapolri saat itu masih berstatus Polda tipe C persiapan. Dalam 11 tahun perjalanannya, Polda Kepulauan Riau dengan 6 satuan kerja kewilayahan pada tahun 2016 naik menjadi tipe A, di mana Irjen Pol Andak Budi Revianto merupakan Kapolda yang ke-13. Upacara ini dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dan Rem 033 Wira Pratama, dan Lantamal 5, dan Lantamal 4, serta pejabat-pejabat instansi lainnya. Secara internal tentu kita harus mengevaluasi diri, termasuk juga introveksi, sehingga kita dapat memaknai, menemukan jati diri, semua ini sebagai referensi untuk ke depannya lebih baik lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya peringatan upacara ini dimaknai, kita tidak boleh melupakan sejarah. 14 tahun yang lalu, tepatnya 3 Maret 2005, Polda ini dibentuk. Kemudian di dalam dinamikanya, 11 tahun kemudian, naik status menjadi Polda tipe A, dengan Kapolda berpangkat, Irjen Polisi. Kemudian yang ketiga, tentunya peringatan ini untuk meneguhkan komitmen kita untuk memberikan pengabdian yang terbaik, untuk memberikan kinerja yang terbaik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!